Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan nama saya Destari Ramadhani dengan nomor NIM 1810201015. Saya merupakan salah satu anggota kelompok 5 yang membahas tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Di sini saya akan membahas tentang uji normalitasnya. Jadi, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai L hitung lebih besar dari L-tabel, maka HO ditolak, dan jika L hitung lebih kecil dari L-tabel, maka HO diterima. Hipotesis statistik yang digunakan yaitu HO atau H0 sama dengan sampel berdistribusi normal. H1 yaitu sampel data berdistribusi tidak normal. Meskipun demikian, apabila sebaran data suatu penelitian yang menggunakan kemampuan siswa ternyata diketahui tidak normal, hal itu bukan berarti harus berhenti penelitian itu, sebab masih ada fasilitas statistik yang non-parametrik yang dapat digunakan apabila data tadi tidak berdistribusi normal. Dalam makala ini akan dijelaskan lebih lanjut uji normalitas dengan menggunakan uji LILIFORCE. Uji normalitas dengan menggunakan uji LILIFORCE dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut Diawali dengan penentuan tarif signifikan yaitu tarif signifikan 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut H0 sama dengan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal sedangkan H1 yaitu sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan kriteria pengujiannya sebagai berikut Jika L hitung lebih kecil dari LTABLE, maka HU diterima Jika L hitung lebih besar dari LTABLE, maka HU akan ditolak Adapun langkah-langkah pengujian normalitas adalah yang pertama 1. Data pengamatan XI, X1, X2, X3, sampai XN dijadikan bilangan baku yaitu Z1, Z2, Z3, sampai ZN dengan menggunakan rumus Rumusnya yaitu XI dikurang X bar atau rata-rata per S dengan X bar atau rata-rata dan S masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku jadi S itu adalah simpangan baku yang kedua yaitu untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal baku kemudian dihitung peluang F dalam kurung ZI sama dengan P dalam kurung Z kurang dari ZI yang ketiga yaitu dihitung proporsi Z1, Z2, Z3, sampai ZN yang lebih kecil atau sama dengan ZI jika proporsi ini dinyatakan oleh S dalam kurung ZI maka rumus yang digunakan yaitu S dalam kurung ZI sama dengan banyaknya Z1, Z2, Z3, sampai ZN yang kurang dari ZI yang keempat yaitu tabelnya ada dalam makalah kami untuk tarap nyata yang dipilih tarap nyata tadi yaitu 5% atau 0,05 contoh pengujian normalitas data dengan uji Lulipors yaitu uji normalitas data hasil belajar matematika siswa H0-nya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H1 yaitu sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan menggunakan Microsoft Excel baiklah ini merupakan contoh dari uji Lulipors untuk menguji normalitas suatu data ini datanya ada 30, berjumlah 30 dimana XI-nya sudah diketahui yaitu 45 sampai dengan 87 terus kita akan mencari jumlah datanya untuk mencari jumlah data di Microsoft Excel rumusnya yaitu sama dengan zoom, buka kurung C4 itu berasal dari yang atas ini terus sampai di bawah sini tutup kurungnya terus maka hasilnya adalah 2113 terus untuk mencari jumlah rata-rata di Microsoft Excel itu rumusnya sama dengan average C4 tadi dari atas ini terus kita sampai bawah jumlah data 30 ini sampai C33 maka tekan enter lagi hasilnya adalah 70,4333 dimana average ini telah mewakili rumus untuk mencari rata-rata yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data untuk mencari varian di Microsoft Excel yaitu rumusnya adalah sama dengan var C4 tadi dari sini terus sampai dengan C33 sampai sini maka hasilnya adalah 63,2885 terus untuk mencari simpangan baku yaitu akar dari varian untuk rumus mencari akar di Microsoft Excel yaitu sama dengan SQRT C36 ini C36 ya maka hasilnya adalah 7,95541 terus kita akan mencari nilai Z untuk mencari nilai Z yaitu XI dikurang rata-rata per S atau simpangan baku nah disini kan XI nya itu 45 XI nya 45 atau C4 ini dikurang dengan C35 ini rata-ratanya 70,4333 terus dibagi dengan C37 ini simpangan bakunya 7,95541 supaya nilai rata-rata dan simpangan bakunya tidak bergeser atau tetap kita akan menekan tombol F4 maka akan berubah menjadi seperti ini seperti ada tanda dolarnya itu nah untuk yang simpangan baku juga kita tekan tombol F4 tetapi untuk C4 nya tidak karena kita akan menggeret data ini baik setelah kita memasukkan rumus kita akan tekan enter maka hasilnya adalah min 3,19699 begitu terus sampai ke bawah kalau misalnya kita sudah dapat yang di atas ini kita akan geret sampai ke bawah itu hasilnya ini min 1,06008 sampai dengan 2,08244 terus kita akan mencari FZI ini mencari di tabel Z dimana tabel Z ini terdapat Z tabel Z negatif dan tabel Z positif nah ini tabel Z nya nah ini kan min 3,19 berarti kita akan mencari di tabel Z nah ini merupakan tabel Z dimana ini tabel Z negatif dan yang ini tabel Z positif tetapi kita akan mencari nilai di tabel Z yang negatif dimana tadi adalah min 3,19 berarti kita akan mencari min 3,1 dulu terus kita disini akan mencari letak 9 nya disini kita tarik sampai min 9 nah hasilnya adalah 0,007 untuk nilai Z min 3,19 699 yaitu 0,0007 setelah kita mencari nilai di tabel Z tadi dimana nilai min 3,196 999 ini adalah 0,0007 yang selanjutnya kita akan mencari yaitu min 1,06 008 di tabel Z tadi nah disini kita akan mencari nilai yang selanjutnya yaitu nilai min 1,06 berarti kita akan mencari min 1,0 itu terdapat disini 0,6 nah 6 nya ada disini kita akan mengikuti nah kita akan tarik garis min 1,0 nah ini 6 nya nilainya adalah 0,1446 nah selanjutnya kita disini akan mencari nilai SZi dimana rumusnya yaitu sigma Z atau jumlah Z kurang dari atau sama dengan ZI per N nah jadi kita akan mencarinya disini dimana jumlah Z kurang dari atau sama dengan ZI berarti dirinya sendiri itu dihitung 1 jadi nilai min 3,196 99 adakah yang kurang dari dia sendiri itu adakah yang kurang dari ini nilainya ini adakah yang kurang seperti 0 seperti min 4 min 5 min 6 tidak ada kan dirinya sendiri berarti jumlahnya yaitu ada 1 yang kurang dari ini 1 dirinya sendiri itu dihitung dengan 1 berarti rumusnya sama dengan 1 per 30 30 yaitu N jumlah N itu 30 30 kan terus yang kedua yaitu sama saja kita disini akan melihat adakah nilai yang kurang dari ini dari ini adakah yang kurang dari ini atau sama dengan ini jumlahnya itu ada ini 1 terus dirinya sendiri berarti jumlahnya ada 2 kita langsung saja sama dengan 2 per 30 maka hasilnya adalah 0,06667 selanjutnya yang ketiga yang ketiga yaitu min 0,93437 adakah nilainya yang kurang dari atau sama dengan dengan ZI yang kurang dari ada 2 terus dirinya sendiri berarti ada 3 sama dirinya sendiri itu jumlahnya 1 jadi dia itu ada 3 jadi ditulis jumlah Z kurang dari atau sama dengan ZI yaitu ada 3 per 30 maka hasilnya adalah 0,1 begitu juga sampai ke bawah sini untuk mencari nilai Z1 sama saja kita akan menghitung dulu jumlah kurang dari ZI tersebut nah ini sampai ke bawah sini 1 kenapa 1? karena jumlahnya itu ada 30 30 per 30 maka hasilnya 1 terus kita disini akan mencari nilai mutlak dari FZI dikurang SZI untuk rumus nilai mutlak di Microsoft Excel yaitu sama dengan ABS E4 dikurang F4 E4 yaitu dari sini terus dikurang dengan F4 dari sini maka hasilnya adalah 0,0 32 6 3 3 3 3 untuk mempermudah kita kita akan geret sampai ke bawah maka hasilnya bisa dilihat ini hasil yang telah saya geret terus selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai L0 atau nilai L hitung ini baru L hitung yaitu kita akan mencari nilai maksimal yang terdapat disini nilai maksimal yaitu nilai tertinggi berarti rumusnya adalah sama dengan max G4 dari sini sampai G33 disini nanti dia akan otomatis menentukan nilai maksimal yang ada disini terus nilai maksimalnya yaitu 0,10473 telah mendapatkan nilai maksimal terus kita akan mencari nilai 0 pada tabel LO pada tabel tabelnya itu terdapat pada makalah kami nanti saya tunjukkan tabelnya nah disini kita akan menentukan L0 tabel ini tabelnya dimana tadi jumlah datanya adalah 30 dan alpanya itu disini yaitu 5% atau 0,05 jadi 30 dengan alpanya 0,05 hasilnya adalah 0,161 kita sudah dapat L0 tabelnya nah ini data ini tadi terdapat di microsoft excel nah jadi kita akan menarik kesimpulan bahwa dari kolom terakhir dalam tabel di atas didapat L0 sama dengan 0,104 ini tadi 1,04 dengan N sama dengan 30 jumlah data tadi dan taraf nyatanya atau alpanya sama dengan 0,05 dari tabel nilai kritis L untuk uji Lilifors didapat L sama dengan 0,161 tadi dalam tabel ini yang lebih besar dari L0 sama dengan 0,104 sehingga hipotesis HO diterima untuk rumusnya yaitu LO hitung kurang dari LO tabel artinya HO diterima seperti yang telah saya jelaskan tadi jika L hitung lebih kecil dari L tabel maka HO atau H0 diterima jadi kesimpulannya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal nah itu tadi penjelasan materi dari saya tentang uji normalitas menggunakan uji Lilifors materi selanjutnya yaitu tentang uji homogenitas yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain yaitu oleh saudari Alvita Rizkiyawah yuni nah apabila saya ada salah kata saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo perkenalkan nama saya Alvita Rizkiyawah yuni NIM 1810201005 dari kelas PGMI1 angkatan 2018 Winraden Pata Palembang disini saya berasal dari kelompok 5 materi mengenai uji normalitas dan uji homogenitas disini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas nah uji homogenitas ini adalah kesamaan variasi antar kelompok yang ingin kita bandingkan sehingga kita akan berhadapan dengan kelompok yang dari awalnya berkondisi yang sama atau mempunyai varian yang sama uji homogenitas ini digunakan untuk memuji apakah sebaran dari data yang memiliki dua varian atau lebih berasal dari satu populasi yang homogen atau tidak yaitu dengan membandingkan dua atau lebih varian maka dapat dikatakan bahwa dasarnya uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama nah uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variable X dan variable Y bersifat homogen atau tidak dalam satu populasi yang memiliki varian yang sama dengan demikian data yang homogen tersebut dapat digunakan untuk proses analisis data pada tahap selanjutnya untuk menguji homogenitas data itu sebenarnya ada banyak cara untuk mengujinya nah tapi saya disini menggunakan uji Harley Pearson nah uji Harley Pearson ini digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama atau N yang sama untuk tiap kelompok misalkan kita mempunyai dua populasi normal dengan varian 1 dan varian 2 nah akan diuji mengenai dua pihak untuk pasangan hipotesis 0 dan tandingannya hipotesis 1 nah kriteria pengujian diterima atau tidaknya sebuah hipotesis itu ditentukan dengan cara jika F hitung lebih kecil daripada F tabel maka hipotesis atau H 0 itu diterima maka data dinyatakan homogen nah jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka hipotesis itu ditolak artinya data bersifat heterogen atau data tersebut tidak diterima oke yang selanjutnya menentukan taraf nyata alpha dan F tabel nah cara menentukan F tabel ditentukan dengan alpha derajat bebas pembilang dalam kurung N1 dikurang 1 dan derajat penyebut dalam kurung N2 dikurang 1 dengan rumus F tabel alpha N1 dikurang 1 N2 dikurang 1 kemudian menentukan uji statistik nah uji statistik ini ditentukan melalui rumus F sama dengan S1 kuadrat yaitu varian 1 dikuadratkan dibagi S2 kuadrat varian kedua dikuadratkan atau juga bisa menggunakan F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil nah tahapan yang selanjutnya yaitu menentukan atau menarik kesimpulan setelah kita tahu langkah-langkah tersebut langsung saja kita lihat ke contoh soal agar kita lebih paham dalam menyelesaikan materi homogenitas ini oke langsung saja ke contoh soal disini saya ada tabel yang totalnya ada 35 populasi perhatikan data nilai matematika siswa kelas A dan B berikut ini nah kelas A dan B ini memiliki nilai yang berbeda-beda ada 5, 6, 9, 8, 10, dan seterusnya kelas B 5, 5, 9, 6, 10, dan seterusnya nah dari data tersebut dari data ini kita akan mencari variancenya dulu cara mencari variancenya itu nah setelah kita melihat tabel tadi yang terdiri dari 35 populasi kita tahu bahwa hipotesis kriteria penentuan hipotesis yaitu jika F hitung lebih kecil daripada F tabel maka H0 diterima atau hipotesis diterima berarti ini dinyatakan bahwa data ini bersifat homogen homogen nah yang selanjutnya jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka H0 atau hipotesis itu ditolak karena data dinyatakan bersifat heterogen atau tidak homogen karena dia tidak sama nah cara menentukan yang kedua itu menentukan tarif nyata atau alpha dan F tabel nah alphanya itu disini adalah 5% 5% berarti kita bikin jadi desimal berarti 0,05 N1 dikurang 1 itu 34 kenapa 34 karena populasinya itu populasinya itu ada 35 35 populasi dikurang 1 jadi 34 N2 itu data yang varian kedua yang kelas B itu 34 juga karena 35 dikurang 1 hasilnya 34 jadi cara penentuannya F sama F 0,05 0,05 dari sini 34 dan 34 34 itu N1 N2 nya N2 kurang 1 34 jadi pada F tabel 34 itu 1,77 selanjutnya kita melakukan uji statistik dengan cara mencari varian terlebih dahulu saat ini kita mencari varian 1 atau kelas yang pertama kelas A menggunakan N sigma Ni sama dengan 1 dikali X 1 kuadrat dikurang sigma Ni sama dengan 1 X 1 dalam kurung kuadrat nah dibagi N1 dalam kurung N kurang 1 jadi kita masukkan 35 dikali 2508 dapat dari mana 2508 itu dapat dari hasil ini 2508 itu adalah hasil dari X 1 kuadrat X 1 kuadrat itu ini X 1 kelas A ini X 1 ini X 2 nah jadi yang ini X 1 kuadrat X 1 kuadrat itu didapat dari 5 dikali 5 25 6 kali 6 36 9 kali 9 81 seperti itu karena nilai dari X1 ini dikuadratkan terletak kita letakkan di tabel ini yang selanjutnya tabel X2 kuadrat nah tabel X2 kuadrat ini sama cara mencarinya dengan menggunakan tabel X2 yang kelas B ini misal 5 kali 5 hasilnya 25 5 kali 5 25 9 kali 9 hasilnya 81 nah ini semua kita totalkan ini kita jumlahkan dapatlah hasilnya 292 ini yang kelas B ini atau X2 kita totalkan dijumlahkan dapat hasilnya 278 yang X1 kuadrat ini kita jumlahkan dapat hasilnya 2508 ini dijumlahkan dapat hasilnya 2408 nah ini setelah dicari hasilnya kita cari rata-ratanya dari nilai X1 dan X2 X1 dan X2 itu dari kelas A dan kelas B nah jadi ini dijumlahkan jumlah dari ini dibagi banyaknya data ini atau banyaknya siswa populasinya itu 35 jadi 292 dibagi 35 dapat hasilnya 8,3428 nah yang selanjutnya ini kita jumlahkan dapat 278 dibagi total ini populasinya 35 jadi 7,9428 nah dari hasil penjumlahan ini barulah kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu n sigma hasil dari hasil dari n yaitu 35 35 ini jumlah populasi nah jumlah populasi dikali X1 kuadrat X1 kuadrat kita lihat X1 kuadrat hasilnya 2508 kita masukkan ke sini 2508 nah yang selanjutnya itu sigma Ni sama dengan 1 X1 dibuat kurung dikwadratkan nah sigma atau hasil penjumlahan dari X1 kita lihat tabel X1 tabel X1 penjumlahannya 292 292 dikwadratkan 292 dikwadratkan dibagi 35 ini N1 yaitu 35 dikali N dikurang 1 35 dikurang 1 yaitu 34 jadi 35 dikali 2508 dapatlah hasilnya 87 780 dikurang ini 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 kita jumlahkan 292 dikwadratkan dapat hasilnya 85 264 dibagi 35 dikali 34 hasilnya 1190 nah ini dikurangkan 87 780 dikurang 85 264 hasilnya 2516 dibagi hasil dibagi yang ini 1190 dapatlah hasilnya 2,11 4286 nah lanjut kita mencari S2 mencari S2 sama saja rumusnya tapi ini diganti dengan 2 Sigma Ni sama dengan 2 X2 kuadrat dikurang Sigma Ni sama dengan 1 X2 tutup kurung kuadrat cara mencarinya yaitu Sigma N atau hasil N populasinya itu sebanyak 35 35 dikali Sigma X X2 kuadrat kita lihat di X2 kuadrat ini tabel X2 atau yang kelas B itu hasilnya 278 nah 278 dikurung kita bikin kurung dikuadratkan dibagi 35 35 itu adalah N2 N2 itu 35 populasinya 35 dikurang 1 N dikurang 1 jadi 35 dikurang 1 jadi 34 yang selanjutnya ini kita kalikan 35 dikali 2408 hasilnya 8000 eh 84.280 dikurang ini dikuadratkan dapat hasilnya 77.284 dibagi 1190 ini hasil dari perkalian ini 35 dikali 34 dapat 1190 jadi hasil pengurangan dari angka ini dapatlah 6.996 dibagi 1190 sama dengan 5,878992 nah setelah kita mencari varian ini varian yang ke-1 dan varian ke-2 dapatlah hasilnya ini dan ini kita cari yang mana varian terbesar dan varian terkecil nah ini adalah varian terbesar 5,878992 dan ini adalah varian yang terkecil yaitu 2,114286 nah caranya F hitung sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil varian terbesar tadi kan 5,878992 dibagi 2,114286 jadi dapatlah hasilnya 2,78064 jadi F hitung sama dengan 2,780604 lebih besar daripada 1,77 pada F table maka H0 atau hipotesis itu ditolak jadi kedua sampel ini memiliki varian yang tidak homogen bisa dikatakan varian ini heterogen karena variannya tidak sama oke itulah penjelasan dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati